di sini ada buah kayu ribu teman-teman tuh nah ini buah kayu ribu ini bisa dimakan teman-teman tuh buahnya uh sangat menggoda sekali teman-teman ini kalau di dalam hutan bisa dimakan teman-teman kita lihat isinya seperti apa nah ini yang dimakan itu teman-teman tuh ini nah kursinya ini kalau bijinya ini besar seperti biji kopi jadi yang dimakan itu kursinya ini ini rasanya manis tidak dengan tapi agak sedikit manis tapi sedikit kelat teman-teman kelat itu seperti kecut tuh nanti kita akan ambil untuk kasih sama ibu dengan kenapa pas musim apa musim masin dari sekali di hutan teman-teman jadi kalau ketemu ini ibu suka sekali juga dengan buah kayu ribu ini nah jadi tadi kita ketemu dengan buah kayu ribu dan disini ketemu lagi piu ime teman-teman nah ini piu ime tuh dia numpang di kayu teman-teman di pohon kayu tuh nah pohon kayu kecil ini udah kita mulai nanti videonya mantap bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya semoga kita diberikan kesehatan amin nah kalau kita sehat kita semangat untuk bekerja dan kegiatan kita masing-masing nah ketemu lagi dengan channel berjik seterhana nah jadi video kali ini tuh berjik lagi di dalam hutan teman-teman berpetualang mencari kayu unik dan juga nama-nama kayu jadi kalau 100% tidak saya tahu dengan nama kayu teman-teman tapi ada yang tahu juga teman-teman nah ini namanya kayu sekit teman-teman ini kayu sekit yang bisa dibuat orang rajin itu pas pas saya berkebun itu bapak saya teman-teman bapak saya itu dibuatnya untuk apa untuk itu nasi itu teman-teman masak nasi itu pengarau nasi nah itu kayu sekit kita cari lagi kalau 100% tidak tapi saya sedikit-sedikit tahu dengan tentang-tentang nama kayu teman-teman nah jadi kalau kayu ini medang teman-teman ini kayu medang ini berbaca macam banyak macamnya teman-teman kalau medang ini mampunya ada khasnya seperti itu kita cari lagi kayu jadi di musim bulan-bulan ini itu musim buah kayu ribu teman-teman yang pertama kita syuting tadi itu kayu ribu kutannya kalau lebat tidak tapi ada kutan juga ini lumayan ada kayunya nah disini ini kayu kemutun teman-teman kaya kemutun ini ini untuk untuk wah tiba digesek untuk buat rumah bagus itu kita cari ke depan kalau kayu ini ini kayu sibanak teman-teman kayu sibanak ini kuat ini kayu ini tu daunnya seperti ini tu biasanya gerombolan tu itu ada juga itu nyalah sibanak semua tu nah kalau yang itu yang agak besar itu kan yang tengah-tengah itu itu kayu sepat di sana ada sedang juga tuh ada poin sedang cari lagi kita uf ini banyak akalnya teman-teman akal hutan jadi kenapa saya apa dengan nama-nama kayu teman-teman dahulunya itu saya pas saya nggak sekolah lagi teman-teman itu ikut ikut ibu dan bapak itu motong teman-teman motong karit motong karit itu nyadap karit wah disini ada tenawan putih teman-teman nih jamur jamur putih tapi sudah tua ini teman-teman uh ini jamur putih kita ambil aja teman-teman ada masih muda ini masih muda ini kita ambil aja tuh inilah tanamannya petualang-petualang apa aja di hutan bisa dikonsumsi kita ambil nih teman-teman dah lumayan ini untuk buat-buat lauk camur-camur lauk bisa ini kita cari daun dulu dah saya nanti aja videonya menemukan ini teman-teman akan menyuntai sampai ke bawah tuh ini ada ini ada juga teman-teman nah ini ada juga teman-teman tuh ini teman-teman nah disini saya menemukan ini teman-teman simbo oh simbo ini mantap ini simbo ini bagus tuh bagus bagus tuh bagus sekali ini tuh ya hidupnya di meliling kayu teman-teman tuh kayu ini seperti ini nah tuh beda nasi itu ini kita ambil ini mantap ini ya saya ambil saya nggak bawa peripot teman-teman jadi kita ambil ini nah jadi kita ambil teman-teman tuh nanti kalau bom Weta mau kita akan kasih sama bom Weta ini kita ambil agak panjang kayunya semoga langsung kayu ini di kita ke tanah teman-teman jadi kayu ini kelas juga kayu kelas juga ini bisa menahankan teman juga kayu ini nah disini ada kayu pulai besar dong tuh besar sekali kayu pulai ini disini ada kayu petaling kayu paling kuat kata abang Mirta tuh katang merah di belakang saya kita sambung nanti videonya mantap nah oke teman-teman jadi kayu ini nanti kita akan ambil tapi bukan sekarang ambilnya teman-teman nah ini bagus teman-teman mungkin ini bisa dibuang ini batas sini ambil lalu sini batas sini tapi ini berat bawanya teman-teman karena di dalamnya sudah kopong ini nah jadi kita buat petualang tadi di dalam hutang teman-teman kita menemukan ini ini tidak tahu saya namanya apa ini apa angkrik apa jika kalian tahu dengan buku itu ini tumbuhan ini teman-teman silahkan komen di bawah nah jadi sampai disini dulu jadi saya akan pulang terima kasih telah menonton teman-teman semoga terhibur dengan video saya menyelajahi dalam hutang teman-teman nah jika kalian suka dengan video saya sederhana silahkan subscribe, komen, like, subscribe saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita bawa pulang teman-teman mantap ini selamat menikmati